Oke kalau begitu Oke guys jadi ini dia match ketiga Antara RRQ melawan EVOS LEGEND Yang dimana skornya masih satu sama coy Jadi ini match ketiga guys ya match penentuan coy Aduh ayolah ayolah kalian pasti bisa coy Yakin gue banget ayo versik Yang bener versik Kita yang kecilnya diambil versik Ah elah Please versik Anglan slotnya akan coba bermain agresif Dan juga untuk di top lane nya Wow ini cepet banget ya Jadi untuk bantuan back upan masuk ke 5 Wanderer Bener-bener dipersiapkan oleh EVOS Yep Masih terjadi Sebuah pertempuran Walaupun belum ada impact Yang bener-bener terlihat efek knock up nya pun Sudah terjadi Oke efek knock up nya memang sudah mulai terlihat Belik lagi potensi double pick off Yang bisa dimiliki oleh EVOS Mereka harus dipaksa bermain secara cepat Harus main agresif Aduh nomi pake apa kufra ya cakep sih Cakep sih nomi pake kufra cakep banget Cukup membahayakan land slot ya Cuman ya Nanti kita akan harus menunggu mungkin waktu dari kapan tas masuk dan mengincar landing yang mana Yep itu dia Tas sudah masuk ke dalam area dari farming Game Rarkil loh Numpang farming Numpang farming Tapi ini dia Salus prediction 50-50 Adil Sama Dan imbang Imbang Karena sekarang dari kedua blad nya udah nunjukin powernya masing-masing ya Dan dengan game kedua tadi yang bener-bener sengit Ya menjadi 50-50 aja nih Ayo set up turtle Set up turtle Ya Skylar kalah ini sama bronze Akan menjadi saksi Tapi turtle yang pertama sekarang sudah muncul di land of down Di area bottom lane Kedua blad gun cleaner masih sama-sama bermain aman dulu untuk clearnya Tapi gangguan sudah mulai terjadi Yep Turtle sudah langsung di set up Dalam masing-masing player Banana mulai masuk ke dalam Ada pekal yang memang sudah dikeluarkan Dan turtle pertama menjadi milik dari RRQ Yep Tanpa adanya kontes ya Yang cukup berarti juga Balik lagi Dari tas masih juga butuh item dan in-game equipment Nanti menit yang kedua nih om Yes Di mana tas akan menuju langsung ya Ke warx untuk pers item dia Buset ya NICE Iiiih Masih ada pelikar Nggak ada tembok cuy Dan satu nih virusnya Sudah dikeluarkan pula Ini dua versi satu ya Yang sekarang terjadi di arah bawah Karena tidak ada penjagaan yang dilakukan untuk bronze Dia masih punya teritori nyamannya juga Clear cepat dengan di breast patient Bahkan dia bisa mundur sambil runner apati Untuk mukul mundur pergerakan dari arah RQ Oke Dan ini ya Kembali dari evos mereka butuh waktu Tas diberikan beberapa waktu sekarang untuk farming item Satu item baru dia akan join team fightnya Mungkin dengan satu war actionnya Yang akan dibawakan sebentar lagi Sementara set up Ini belum terlihat datang dari evos juga Karena pemain mereka masih cukup terpencar jauh Masih nunggu momentum ya Sama-sama pencipta momentum Dan perbedaannya adalah Dari naumi dia bisa kena berbagai macam target Dia bisa dapetin momentum dengan banyak player Sedangkan pick off dari bridge ini single target Dan balik lagi Dan balik lagi nih Hizume Yang nantinya akan juga menjadi Sebuah surprise Trapping-trapping yang mungkin yang tidak dilakukan Tapi di bawah nampaknya ada keramaian Wah wawah di bawah Aduh awas naumi Hampir ya naumi cuy cuy Nyaris tertek don anjay Masih coba untuk bermain cukup aman saja Skylar yang sekarang sudah mulai bisa mendapatkan kembali dari segi XP-nya Tapi dribs dipaksa untuk mundur terlebih dahulu setelah terkena poke Yang dilakukan oleh versik dan play Enak ya sama-sama bisa kabur gitu loh om Yang satu bisa kabur dengan deretan dari Jack Kodo Dan juga dari satu Sunpo-nya Sementara Likard dan juga Tara Rivas tadi dikeluarkan pula Yes tapi Purple Buck masih bisa diambil oleh Tas Dan lihat ini Fluffy-nya Dipressure oleh Banana Yap ini yang kita sebutin tadi Ini bakal bulan untuk Fluffy Apalagi untuk timpet jangka panjangnya Dan lihat itu dia Wah wawah ada first blush ya Berhasil langsung dihilangkan Coba lihat dari versik yang dapat kembali jadi apakah pula oleh Bruns Dan sekarang positioning dari Bruns juga masih cukup aman di barrier berbeda Ada satu Rainer rapat yang harus dia keluarkan Dan akan mengarah kemana untuk keras satu Rainer nya pilihnya Calling starmu untuk mundur ya Tadi yang dilakukan oleh Fluffy Pertukaran yang menjadi tidak adil karena jungler Dari alarku yang ter-peak off Tidak ada power of retribution yang dipilih Sehingga Tarto pun bisa diamankan tanpa adanya kontes oleh Tas Oke dan masih dengan tipis-tipis juga Tas Sedang berusaha untuk melakukan invasi Gimana dia akan mengambil ya dikit aja sebenarnya Karena dari early nya gak terlalu besar Untuk momen yang bisa diperoleh Tas Tapi ini dia 5 menit awal yang sudah kita lalui Hanya dengan 3 kill point yang terjadi Jadi set up nya aman banget untuk di goal click Baik untuk berani untuk Skylar Dan satu item penting tadi sudah selesai juga Wah ada siapa ya Karena aku ini di clay sih Jadi dia ngasih efek slow nya dari clay nya Dia bikin langsung ke arah si Helbert Untuk bisa head to head sama dengan Esmeralda Lanjai 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 Dan kali ini masih dengan metode time file yang dilakukan oleh RRQ Skylar yang dijaga habis-habisan oleh Naomi Dan belum ada titik cerah dari EVOS bagaimana membongkar defense dari kedua pemain ini Karena yang nemenin dia adalah Kufra Jadi bonusing ball nya akan bisa ngedenay efek-efek dash Dan itu membuat dari Tas mungkin memilih untuk sisi yang berbeda Oke dan ini Skylar juga terlihat ya Levelnya cukup aman-aman nih di level ke 8 Belum ke pick off juga Tapi Dream masih mencari informasi Tas Wah 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 Ini mah sing 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 Rasing ya Tapi ada yang beda tadi ya Kalau ngeliat dari player gold nya Ini Tas jauh di atas versi Jauh banget Jauh, 4700 tadi ya. Iya, jadi sangat-sangat jauh sekali dan ini berarti ya versi tertinggal. Dan sekali lagi ini memang tank jungler, tapi kalau tertinggal jauh damage-nya bakal gak bisa ditahan. Wow, 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 Drift-nya mencoba untuk bisa mengusir Skylar, tapi masih ada band-nya terselam. Nice banget! Caksu! Aduh, jelek banget coy, coy. Wah, awas, awas, saksing-sung, saksing-sung. Iya, pertukaran terjadi. Aduh, jelek banget coy, coy. Keunggulan masih bisa dimanfaatkan oleh EVOS Legends dengan Tartle yang mereka secure. Tartle yang ketiga membuat mereka kembali menabung dari segi keunggulan Bolt-nya. Walaupun versi sekuat tenaga untuk mengusir mundur pergerakan dari EVOS Legends yang mau coba untuk nyicil keberadaan Outer Middlet. Iya, di bagian bawah coba lihat saja. Ada satu konsil yang udah dikeluarkan Naomi mencoba untuk langsung lupa ke bagian depan. Tidak kenakan siapapun dan satu Outer Middlet-nya masih bisa diselamatkan oleh tiga player Auror Kill. Itu. Dan wah ini EVOS unggul banget nih. Udah kelihatan banget gimana caranya mereka dapetin objek ini. Sebenernya semua tergantung tas ya, karena tas yang lagi leading jauh dari sisi levelnya juga. Dan dia masih mendapatkan orange bersama dengan purple buff-nya dia. Sementara waktu diberikan, tadinya kita melihat tas yang diberikan spacing mungkin prong geraknya. Sekarang ada di branch. Dan kalau melihat dari situasi dan kondisi yang berlaku sekarang EVOS Legends, mereka akan melakukan satu setup. Ini bener-bener dihancurkan ya. Sebuah dinasti di mana Persik menjadi peringkat pertama untuk area kontrolnya. Itu gak dikasih sama sekali loh di dalam game yang ketiga ini yang emang bener-bener dari tadi juga. Wow. Wow. Oh ini berbahaya banget. Tapi setidaknya ada space yang memang tercipta ya. Oke, Sailor sekarang sudah menabung juga. Satu outer top tarret yang berhasil. Woi, 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 woi. Alin, alin, alin. Nice. Mati, 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 mati. Cakep, 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 cakep. Cukup terlambat tidak kenakan siapapun Fluffy. Coba untuk bisa ke area atas tapi masih bisa tertahan harusnya. Eh, benar-benar dengan tumbangnya Dreams bisa jadi inisiasi akan lagi dilakukan oleh RRB. Oke, Naomi-nya. 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 Tapi masih teralang dengan boncing ball yang memang sudah dikeluarkan. Dreams sesaat lagi sudah siap untuk bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Oke, dan Brands masih mencari posisi. Tapi Skylar. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Tapi Skylar. 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 Serangan kejut ya. Skylar yang benar-benar ke-expose juga keberadaannya di mata dari tas. Dan sekarang oke masih bisa bertahan. Dan akhirnya diulur kembali dari segi. Wah, wah, wah. Way of Dragon sudah dikeluarin tapi ternyata. Tidak ada follow up damage di area tersebut. Ripsnya berhasil kabur pula. Eh. Aduh, Skylar jangan sampai. Aduh, mati lagi sih Persik. Tapi Persik-nya berhasil dihilangkan. Berhasil satu hit terakhir. Badada. Immortal-nya. Viraga armor-nya. Satu hit. Jangan akan tetap dibalas. Tidak dikejar habis-habisan. Wow, dan ini membuat dari RRQ kehilangan dua player-nya. Tenang, 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 tenang. Tidak apa-apa, santui-santui saja santai. Lord yang pertama, agresikitas kembali terjadi di Force Legends. Berusaha untuk bisa mendapatkan outer middle turret. Mati, mampus. Ngapain sih, Dream. Wow, Dream. Nantuk ya. Terlalu dalam. Membuat dirinya pula cepat hilang. Lord bergerak di bagian atas. Harusnya mereka masih punya kontrol terhadap hal tersebut. Iya, dan ternyata harus tumbang juga meskipun memang dari respawn time-nya ini masih cukup untuk nantinya menemani Lord. Karena Lord di bagian atas akan dibiarkan berjalan sendirian. Slow push untuk EVOS Legends. Sementara kita tahu bagaimana invasi dari EVOS Legends sebelum berhenti sampai dengan Lord ini. Mereka ambil semua isi jungle dari RRQ. Ke sana, itu terpengar. Inner target di atas tumbang. Fluffy membuat beberapa meter. Lopat lagi. Versic hampir saja kehilangan satu parbelutapnya. Masih bisa diamankan ya, tanpa ke-trigger dari retribusinya juga. Tapi Lord, memang masih Lord yang pertama. Lord yang belum in-hands masih bisa di-clear dengan cukup cepat. Oleh Skylar yang sekarang sudah menginjak level 12. Terpaut satu level. Brans yang memang belum ter-pick up sama sekali. Jadi ini kedua belah golener sama-sama akan menjadi tabungan yang pecah nih kalau ke Pico. Betul. Dan juga dari golnya EVOS Legends, 4 pemain mereka unggul di atas awalnya. Terutama untuk TAS, hampir 4.000 gol. Dipegang oleh TAS. Dan yang menarik dari pakek itu basic common emblem tadi. Dengan basic common emblem masih ada exercise talisman yang kita lihat di sana. Yang berarti memang dia masih mengincar untuk cepatnya cooldown dari Stardust Dash. Wits, Rena rapat dia masuk ke dalam tubuh dari Naomi dan ke spotlah fula posisi dari Naomi. Dan ini udah mulai berasa ya damage-nya dengan ada perbedaan tadi atribut juga yang sudah kita lihat. Dan balik lagi sekarang TAS sudah selesai dengan satu buah Endless Battle. Dia akan lebih berani lagi untuk masuk ke beli belakang dengan ada damage yang miliki. Dengan ada damage juga. Dan kita bisa melihat dari EVOS Legends mereka bermain sangat-sangat disiplin walaupun dalam keadaan unggul. DUS, ANJAY! Ini dikit lagi coco. Speedy like Will sudah diaktifkan tapi setidaknya Skylar masih selama dera tersebut dan dia juga sudah memiliki WON di dalam tubuhnya. Itu setup yang nyaris. Tapi ternyata Dreams-nya masih sanggup untuk kembali lagi ke belakang. Dan ini masih menunggu untuk Lord yang berikutnya, Lord yang sangat penting. Jadi hanya dengan efek poke damage yang akan diberikan oleh kedua belah tim. Wah ini dicicil-cicil dan inner turret pun sudah berhasil dihancurkan oleh Bryce dengan adanya Bennett yang dimiliki. Dan House Clause sudah selesai oleh Batrix. Yang nantinya di dalam satu buat teamfight atau siapapun yang mendekat itu harus dikalkulasikan lagi. Ngeri ini. Betul. Dan ini ada Brute Force, Cressplot juga sekarang ada di Banana. Ini teamfight-nya di Lord sebenarnya ya. Jadi mereka hanya akan melakukan poking damage. Kecuali memang ada yang bisa tiba-tiba ditangkap atau kena dari Tyrant Revenge dan juga Red Setup. Karena tadi juga beberapa kali Tyrant Revenge-nya memang konek-konek aja ya Om ya. Betul. Walaupun untuk finishing-nya masih kadang berhasil, kadang tidak. Dan belum berhasil juga untuk menyetop nih keberadaan dari Tan ke atas. Ini susah banget nih untuk dihentikan. Apalagi dia bisa imun dengan Rose-nya. Dan masih coba untuk dicari informasi Banana kembali. Nah jadi gara terdepan untuk RRQ. Masih ditarik lagi Lord-nya. Dicating lagi dan memancing RRQ untuk muncul dari tempat persembunyiannya. Ini tas level 15 loh. Poin Retribution udah jelas dia paling tinggi. Di antara dua pemegang Retribution antara Persic dan juga tas. Cuman kita lihat aja apakah RRQ akan siap untuk menerjang masukkan gambling terhadap hal tersebut. Ini Fluffy yang ngarang ya, ditugasin untuk megang. Lord-nya diulur lagi, direset lagi. Dan Banana. Wow, Banner Trash-nya. Way of Dragon ditembakin. Masih berhasil kabarnya tersebut. Walaupun Immortal-nya juga masih belum terlepas. Masih belum terbuka. Who are you, coi. Masih berhasil. Masih bisa, masih bisa, masih bisa coy. Aduh Persic udah Persic sabar Persic. player-player dari RRQ mereka bisa mundur, karena tadi udah masuk, udah ngeri banget, itu pancang-pancangnya. Udah langsung nyampe ke backline dari RRQ. Bahkan penebakan play juga tadi. Dan ya, ditukarkan dengan kedua midlaner, tapi dengan positif, dimana EVOS Legends mendapatkan Lord. Ini udah Lord yang enhance juga. Dengan adanya keunggulan yang bisa dimiliki ya, sekarang RRQ hanya bisa bertahan dengan 3 base turretnya aja. Apalagi nanti Lordnya akan langsung ngecharge ke arah base-base tari tersebut. Dan itu yang harus menjadi PR untuk defense-nya dulu. Dan jelasin adanya perbedaan ya, dari kedua gambler dimana atas dengan damage yang cukup besar dibandingkan dengan Fire Stick, yang memang bisa ngebadanin, tapi butuh follow up. Butuh lagi untuk source damage yang bisa berdiri belakang, seperti susahnya dari Skyler yang bebas untuk bisa memberikan damage-nya. Dan kita tahu, Skyler ini masih belum terpick off satu kali pun. Jadi secara positioning kita bisa bilang ini bagus banget untuk Skyler. Tapi seberapa lama dia bisa bertahan? Karena dengan bantuan Lord yang sudah enhance juga, yang punya efek charge, ini sangat bahaya. Oke, Naomi ketahuan posisinya. Naomi dipukul mundur. Satu Magic Sentry dikeluarkan pula Dreams. Mulai lompat ke bagian depan. Siap lagi yang akan menjadi korbannya, dia hanya memberikan efek gangguan. Tapi itu base turret di bagian tengah udah berhasil dirupukan. Yap, dan EVOS Legends kayaknya mereka nggak bakal maksa. Mereka bakal mundur dulu berpuas setelah menghancurkan satu base turret di arah tengah dan mencari momentum selanjutnya untuk bisa menabrak nih dari lini pertahanan yang dimiliki oleh RRQ. Iya, dan tetap si EVOS mereka bermain dengan cukup pelan temponya. Karena kalau melihat dari RRQ tetap ya, defense mereka di sini yang tidak diragukan lagi tadi. Dengan adanya gift yang dipakai. Yang berarti ya setiap kali di team 5-nya, dari EVOS mereka harus mempersiapkan untuk skill yang bisa keluar dari reward manipulation. Itu damage-nya tadi udah berasa banget ya untuk tas ya. Dia pancer sekali, Tone Rose itu Naomi loh. Naomi. Dengan deretan item defense. Ilang 3 bar juga. Iya, permasalahannya juga berat di sini belum tumbang sama sekali loh. Wep, 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 wep. Persik. Haris. Ada Naomi yang siap untuk memberikan backup-an, lompat langsung dengan tyrant revenge-nya Dreams. Ada speedy lightning, langsung dikeluarkan pula. Again, pemain RRQ mundur kembali. Yap, mereka cukup disiplin ya untuk mundur. Tapi di menit yang ke-16, in-game equipment by Dunia Games. Yang bisa kita lihat perbedaan item yang dimiliki untuk banana nih, dibanding game yang kedua tadi. Tapi tuh 7 ribu tuh gold gap-nya. Dari jungle-nya mungkin bisa yes. Karena memang dari sisi farming-nya lebih cepat buat basketball-nya. Dan dari banana kemungkinan juga akan melakukan buying terhadap ice cream. Yap, tapi ada item ke-4 ya. Wep, 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 wep. Persik akan kamu ditentang? Tidak. Ada efek noca palasan yang dilakukan. Banana mencoba untuk bisa membakar. Berlaki memancing keadaan. Esmeralda purify cuy. Semuanya mundur kembali, mundur teratur kembali. Yap, dan hijaunya tadi mau coba untuk melakukan back step ya. Tapi nampaknya dipaksa untuk mundur dulu. Belum ada momentum yang terlihat kayaknya nih. Sehingga akhirnya diurungkan kembali niatnya. Dan sekarang glowing one sudah diamankan untuk Lay. Oke. Dan bahkan set up lagi dan lagi menunggu. Kalau memang Lordnya mau dibiarkan untuk evolve. Sebenernya gak ada masalah sama sekali. Iya. Cuman apakah memang waktunya siap untuk evolve aja. Oke. Red alapati. Waduh. Tauh dikena culik coca. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Astaga. Astaga. Ada satu orang, jantungnya dari masing-masing tim yang lenyap seketika. Yap, tidak ada more retribution, tapi RRQ kehilangan pula dari romernya dan Banana. Sekarang sudah mulai terganggu. Oke, oke, Brans. Siap untuk mendebakkan radar apati. Masuk ke dalam tubuh dari Clay. Tapi Fluffy, ada Wither Treasure yang sudah dikeluarkan. Banana terlalu kuat, Last Insanity dikeluarkan pula. Oke, Grims, wow, masih punya Immortal yang dipertahankan. Buset Grims, mana darahnya? Tidak ada, tapi Immortalnya tidak pecah loh. Immortalnya tidak pecah. Tidak pecah ya, benar-benar 1 pixel HP yang dimiliki oleh dia. Tapi ya, sementara waktu untuk damage yang diberikan oleh Banana. Semakin banyak diterima juga. Ketika sudah penuh meteran dari pasifnya dia, dia akan memberikan true damage. Dan itu kita bisa melihat efeknya ke Fluffy tadi. Fluffy cepat banget, deras banget HP-nya hilang. Terus banget, itu sudah kena slow juga. Ya kan, apalagi ada si Helbert. Panas-panas-panas. Absorbenya jadi nggak maksimal. Dan sekarang Banana siap untuk bisa membuat sebuah pagar gitu loh. Rekan-rekannya tempatnya berbeda. Akan siap juga mendapatkan informasi ya. Betul. Terlalu itu dibakar, terus Dreams bahkan. Dia nggak sanggup untuk mendekat. Selain daripada menyumpai Banana dulu. Ya. Waduh. Ngasih space lagi, zoning lagi. Dan sekarang R-RQ yang... Awas, Percy kamu diculik sama hijumnya mati, Cok. Berani untuk bisa set up R-RQ yang sekarang sudah ter-evolve. Play Brut Force untuk bisa menjadi satu atribut defensif lagi. Woi, 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 woi. Aduh, woi, woi, woi. Bahaya banget, bahaya banget, bahaya banget. Perang dulu, perang dulu. 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 push 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 let's go push 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 30 detik 40 detik 20 detik kemander please one strike push sudah pasti lah jelas lah apa lagi sabar 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 tarik dulu tarik dulu tarik push one strike push ada satu pergerakan di pada sekarang yaaah masih mempunyai kemenang kerja belum dihancurkan yuk dan rrq berhasil untuk bisa menjelaskan dendam atas oleh hau season 11 dimana mereka dipuangkan dan pertemuan yang kembali terjadi di lag pertama